Pebirsa warga RT5 Desa Ladang Panjang, Kecamatan Sarulangun, pasangan Riyadul Jannah dan Roma yang memiliki tiga orang anak hidup di garis kemiskinan. Sejak puluhan tahun rumah yang ditempatinya sangat mengkhawatirkan rumah reot nyaris ambruk di kalah angin kencang. Riyadul Jannah hidup bersama suami bernama Roma yang memiliki tiga orang anak di Desa Ladang Panjang, Kecamatan Sarulangun, Kabupaten Sarulangun, Jambi. Hidup di rumah dengan kondisi nyaris ambruk akibat dimakan usia. Dalam keadaan serba kekurangan, Riyadul Jannah hidup di rumah sederhana tersebut. Rumah yang ditempatinya merupakan rumah tua dengan keadaan di kalah hujan seluruh bagian rumah kerap bocor dan atap penyanggahan dari kenteng nyaris ambruk. Di kalah angin kencang tiang penyanggah rumah goya sehingga mengkhawatirkannya. Dalam keadaan serba kekurangan, kondisi rumah Riyadul Jannah sangat memprihatinkan. Walaupun mendapatkan bantuan PKH dari pemerintah pusat, Riyadul Jannah masih berharap penuh adanya bantuan perbaikan rumah. Karena rumah yang ditempatinya terlihat tidak layak untuk dihuni. Rumah panggung terbuat dari papan dengan tiang penyangga lapuk, termakan usia dan nyaris robo. Ya, karena goyang, semua atap di larat. Kalau hujan? Bocor. Bocor semua? Ya. Terus apa yang menjadi khawatiran kita kalau bocor? Takut amruk. Amruk. Goyang? Goyang. Untuk bantuan-bantuan sendiri apa yang kita terima? PKH, pergerakan PKH. Pengen lah kalau bisa renovasi renom ini kan. Ini apa aktivitasnya? Kerja yang masyarakatan, macam-macam. Apa menjadi nyaman ya? Ya takut baik kami ke sini berani. Ini apa yang ada berani? Lapuk, ini adalah lapuk. Lapuk? Ya. Sudah pernah mengajukan apa untuk berdarah rumah? Dari tahun-tahun dulu sih ada waktu orang tua kemarin, tapi tidak ada pernah sampai. Sudah pernah waktu ya? Tapi tidak sampai sampai sini ya. Bentuk potret kemiskinan Riyaduljana mungkin ini hanya sebagian kecil dari potret kehidupan warga miskin yang terjadi di negeri ini. Berharap pemerintah dapat membantu perbaikan rumahnya, walaupun sebelumnya pernah tercatat penerima bantuan bedah rumah. Namun entah apa yang menyebabkan bantuan tersebut tak kunjung terrealisasi hingga saat ini. Selamat Riyadi, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!